tunggu hari ini belum fullscreen ya? sudah ya ok nomor 61 ini kita dipintar untuk ini nebak pola 12 ke 8 itu kan berkurang 4 8 ke 16 kita tebak lagi nambah justru ya bisa nambah 2 nambah 2 kali lipat atau bisa ditambah 8 min 4 min 4 plus 8 min 4 plus 10 nah habis itu min 4 plus 12 ya jadi sebenernya ini yang si minusnya min 4 plus 8 ya min 4 plus 10 kan ya ya min 4 ya min 4 min 4 plus 8 ya ya habis itu ini yang penyumlahan 10 nya semakin meningkat terus ya ini kurang 4 plus plus 8 kurang 4 ya 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 paham lah ini kok tambah 12 kurang 4 ya jadi kurang 4 lagi 26 ya nah kalau nomor 62 ini berkurang 3 tambah 10 ya berkurang 3 bertambah 15 kurang 3 tambah 20 nah ini kan pola kenaikannya jadi semakin yang yang 10 jadi 15 jadi 20 berarti setelah 20 berkurang dulu 3 kan 43 y nya jadi sebelum plus 10 ini mesti ditambah 5 10 kurang 5 jadinya x nya 5 berarti 5 dan 43 berarti tuh ya hanya kan 10 ke 7 tadi berkurang 3 ya 7 ke 17 nambah 10 17 ke 14 kurang 3 ya 5 10 15 20 ini kelipatan 5 kalau kelipatan 5 sebelum 10 5 jadi 10 kurang 5 5 untuk x kalau y nya ini mengikuti pola yang 10 7 11 14 ya kurang 3 kan nah jadi itulah setelah 46 kurang 3 40 3 nah kalau nomor 63 ini ikut ini ini angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga dengan pola aritmatik pola aritmatik pada segitiga pertama dan kedua identik katanya tuh maka x pada segitiga kedua berapa nah kalau 30 ini itu kaitannya maka mana dapet 10 kalau 30 bagi 2 15 15 kurang 5 bener 10 kan nah jadi kalau 45 bagi 4 tapi koma-koma justru dipilih enggak katik koma-koma kalau kita coba lagi tes 2 x 5 10 2 x 5 10 tapi 10 mana dengan 30 enggak 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 dengaran nah ini kemana kedapannya 2 pangkat 5 dulu eh 2 yuk kalau 2 x 5 oh iya 5 kurang 2 dulu 5 kurang 2 3 kan nah 30 bagi 3 bener 10 kan jadi ini 9 kurang 4 dulu dia minus 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 5 45 bagi 5 jadinya telah hasilnya 9 30 bagi 3 10 ini 9 ke kurang keempat minimal kan apa tiba-tiba muncul lagi 9 kurang 4 5 tadi kan jadi 45 bagi 5 nah hai 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 namun lagi ikhlas kelayan eh garis-garis ini nah ini kedengaran eh suara gak jelasin nah dipipit gak dengeran nah kalau nomor 64 ini nebak pola lagi 2828 didapat dari mana tiga kali dua enam nih lapan kali empat tiga dua Hai nah enggak pas eh kalau tiga kali empat dua belas eh Hai 122 kali lapan 16 ya Hai nah benar eh 28 tuh hasil dari 16 tambah 12 baru-baru 6 kali dengan lima tiga puluh abis itu baru satu kali keren tujuh tiga puluh tambah tujuh nah dua belas ini tiga puluh kan tujuh ya nah jadi tiga puluh tambah tujuh ya nah paham ya nomor 64 ya nombok pola persegi tadi ya jadi dua sisi yang berdekatan kali ke dulu baru di jumlah ya nah kalau nomor 65 A kali B sama dengan B min A plus 1 jadi kali ke dulu satu kali dua nya berapa 1 kali dua berarti A nya 1 A nya 1 B nya 2 ini kan sama dengan B dikali B min A plus 1 eh nah jadi jadi Terima kasih. 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 4. Terima kasih. 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 Ini Keynya kan Keynya 20 dari soal Karena dia sama-sama harus 65 Berarti 65 kurang 20 45 Dapat 45 Selanjutnya baru kita bisa cari Di segitu yang kecil Yang sebelah kiri 65 tambah 45 110 Baris sikapnya 7 Karena secara dalam segitiga Nah pelurus dari 70 Itu 110 Jadi yang segitiga Kanan ini Sudah ada tau 110 dan 20 Itulah Sebenarnya X nya dapat tadi 100 Nah lengkapi B Gambarnya carat-carat Oke itu 71 Nah kalau 72 Bilangan yang lebih kecil Ini yang penting bagi B Bagi FPB nya Yang bisa dibagi disini 3 per 21 21 bagi 3 7 kan Jadi Bisa ya nih Sama B 54 per 7 Per Persen Boleh lah 18 k3 Ini 54 Mau A ini salah Tidak usah ya Tidak usah di kecil Ya karena dia nak minta Yang dari soal lebih kecil Berarti yang sama dengan Jawabannya Nah yang D itu justru 18 dengan 21 FPB nya 3 18 bagi 36 21 bagi 37 Jadinya 6 kali 5 30 per 2 Benarnya pemilangnya 30 Soal 4 Jadinya Lebih kecil ya Lebih kecil 30 Di banding 54 Nah itu ya Oke kalau 73 Ini persamaan Persamaan garis ya Persamaan garis Jadi ini Kita Himpanan penyelesaiannya Di min 2 Dan di 5 Jadi 5 nya itu Di Sumbu Y Nah Jadi Kalau di sumbu X itu Kali silang kan Kemarin ya 5 5 Y Dia jadinya Habis itu Kakek min 2 ini Jadi Dari sumbu Y Berarti dikali dengan X Itulah jadi Min 2 X Plus 5 Y Nah Min 2 kali 5 Itu Mestinya hasilnya Min 10 Ya Nah Jadi Kita uji Pakai titik 0,0 Jadi Jadi kakek Kita Tes dulu Ini kakek Kalau Persamaan garisnya Dari perkelan silang Paham lah ya 2 X nya kan Dari sini Awalnya Dia Sumbu Y Jadi Dikali Y kan Nah Dikali X Nah Kalau yang 5 Dari sini Yang Uji Pertidak samaan Itu Kita coba Dengan 0,0 Ini Nah Nah Abis 0,0 Kita Sumbu 2 x 0 0 Min 5 x 0 0 0 kurang 10 Hasilnya Minus 10 Bener Min 10 Itu Lebih dari 0 Negatif Maksudnya Kurang dari 0 Nah Ngapa dia Harus kurang dari Ngapa dia Harus disalahkan Karena Di soal kita Ini dia Tidak masuk Wilayah impunan Penyelesaian Ya Jadi Di sini Itulah Dia Tidak kita Arsir Kalau kita Arsir 0,0 Itu Berarti Dia harus Pernyataan Yang benar Ya Oh kakak Bing Lah muncul belum Screen sharingnya Muncul ya Oke 72 tadi ya 72 tadi Jadi Jadi uji Jadi uji Hardin tadi Apa Kita nak Nentu Titik potongnya Apa Pertidak samaan Kita uji Pakai 0,0 Nah ini Sebagai Titik uji Ya Jadi Jadi kalau Hardin tes ke 2 kali 0 0 Minimo kali 0 0 Min 10 Jadi 0 Min 10 Hasilnya Min 10 Min 10 Kalau Dio Idak Di arsir Berarti Pernyataannya Harus disalah Ke perbandingannya Terhadap 0 Mestinya Min 10 Kalau yang benar Cek mana Kurang dari 0 Tapi justru Di soal ketonik Kita harus Lebih darikan Untuk Menegasikan Menyalakan Pernyataan Dari sistem Persamaan Arsiran Tadi Kan Dio Ngarasir Ini kan Dingok kan Ke arah Kanan bawah Jadi kalau Ke arah Kanan bawah 0,0 Ini Dio Dipakai Nah itulah Jadinya Pakai Uji 0,0 Untuk yang Pertidak Samaannya Nah berarti Dio Persamaannya Berubah Jadi 2 Min 5 Min 10 Kurang dari 0 Artinya Kalau Dio Di arsir Ke pucuk Dio Berarti Di Diitung Daerah 0,0 Itu Nah Kalau yang C ini kan Diitung Persamaan Garisnya Tetap Sama Cuman Beda Tando Lebih Dari Kurang Darinya Baik Nah Nah Itu Paham Nah Kalau 74 Ini Perbandingan Berbanding Terbalik Berbanding Terbalik Jadi Antara Jumlah Lampu KWH Dan Jumlah Ini Yang penting Kita Harus Yang penting Kita Ini Keduluh Kalau Lampunya 100 KWH Nya 15 Dari Data Soal Ini Jam Nya Jadi Kalau Dari Teorinya Lampu Itu Semakin Banyak Lampu Maka Semakin Dikit Jamnya Itu Teorinya Kan Kan KWH Ini Rumus Kilowatt Hour Singkatannya Jadi Hasil Kali Dari Daya Lampu Dan Lama Pemakaian Itu Teorinya Jadi Kalau KWH Tetap Lampunya Berkurang Berarti Jamnya Itu Harus Meningkat Dari 100 Ke 80 Ini Dikali 4 Per 5 Lampunya Kalau Dikali 4 Per 5 Lampunya Jamnya Dikali 5 Per 4 Jadilah 5 Per 4 X Nah Itu 74 Berbanding Terbalik Jadi Ini Rumus Dari Fisika Dulu Fisika Itu Dia Ngomong Bahwa KWH Itu Definisinya Adalah Kilowatt Hour Kilowatt Hour Itu Jadi Kilo Kan 1000 Watt Itu Dayanya Hour Itu Lama Pemakaian Hour Kan Bahasa Inggris Dari Jam Nah Jadi Kalau Jumlah Lampu Itu Berbanding Lurus Dengan Yang Namanya Watt Kalau Secara Analisis Besaran Fisikal Di Listrik Nah Jadi Semakin Banyak Lampu Maka Lama Pemakaian Harus Makin Sebentar Itu Teorinya Jadi Apalin L L Berbanding Terbalik Sama Lama Pemakaian Dengan Syarat Kawihannya Tetap Karena Di soal Kita Tetap 15 Tetap 15 Nah Jadi Jumlah Bola Lampu Berkurang 20 Berarti 100 Dikurang 20 80 80 Artinya Kalau Lampu Turun Turun 4 Per 5 Dari 80 Per 100 Itu Sama Kita Bagi 20 80 Bagi 24 100 Bagi 20 5 Dikali 4 Per 5 4 Per 5 Dikali 100 Asin 80 Berarti Kalau X Karena Dia Berbanding Terbalik Bukan Dikali 4 Per 5 Juga Tapi Dikali 5 Per 4 Nah Itu 15 15 Itu Menunjukkan Bahwa Dia Dia Itu Mempertegas Bahwa Oh Soal Ini Memang Memang Apa Berbandingannya Antara Lampu Sama Lampu Pemakaian Jadi Itu Kalau Kalau Kawihannya Dinaik Ke Dirubah Sama 15 Nah Itulah Kita Pening Lebih Pening Kita Harus Rubah Sikok Sikok Ya Nah Itu Tiga Rantai Perbandingannya Nah Ya Kilowatt Hour 15 Itu Kan Kilo Tadi Pangkat Tiga Seribu Watt Itu Adalah Daya Daya Dikali Waktu Itu Ada Rumus Kan Dulu SMP Dari Dari Watt Watt Waktunya Dari Hour Jam Oke Kita lanjut 75 75 Ini Kita Analisis 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 Untuk Pertidak Sama Tidak Titik A 1,1 Terletak Di dalam Interior Di dalam Maksudnya Daerah Lingkaran X Min 1 Kuadrat Plus Y Plus A Kuadrat Sama Dengan 4 Nilai A Yang Mungkin Berapa Jadi Ini Kita Coba Siko Substitusi Jadi Kalau Titik A 1,1 Syarat Kalau Di dalam Lingkaran Itu Harus Kurang Dari Berubah Dari Tando Sama Dengan Berubah Jadi Tando Kurang Kurang Dari Itu Syarat Suatu Titik Ada Di Dalam Sebuah Lingkar Lingkaran Sudah Kita Substitusi Jadi Ganti X Sama Y Dengan 1 X Y 1 1 Jadi Kalau Kita 1 Kurang 1 Tetap 0 Kuadrat 1 Plus A Di Kuadrat Nah Ini Jadi Kita Faktori Akar Dari 4 Itu Plus Minus 2 Kalau Dia Pakai Plus 2 Nah Itu Hasilnya Itu Hasilnya 1 Plus A Sama Dengan 2 Jadi A 2 Kurang 1 1 Kan Tapi Kalau 1 Plus A Sama Dengan Minus 2 A Berarti Min 2 Dikurang 1 Hasilnya Minus 3 Minus 3 Jadi A Biso 1 Biso Minus 3 Go Nah Itu Kalau Dia Sama Sama Dengan Pembuat 0 Sementara Di Soalnya Harus Tanduk Kurang Jadi Yang Nomor 1 Tidak Mungkin Sistem Eliminasi Bisa Nah Itu Ya 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 3 masih belum bergerak sudah bergerak selet sudah ganti nama 73 76 nah 47 P tidak sama dengan Ki jumlah P dan Ki yang mungkin kalau 84 mungkin 84 ini dibentuk dari berapa 84 bisa dibentuk dari 41 tambah 47 43 jadi 1 benar penyataan 1 benar berarti otomatis 3 pasti 3 pasti benar kalau 90 itu bisa ditambah dari 43 tambah 47 kalau 88 benar gak 88 bisa gak 88 dibentuk dari 2 bilangan ini 88 itu hasil jumlah dari 41 dan 47 jadi 2 nya benar juga ya kalau 2 benar kalau 2 benar berarti perlu cek yang nomor 4 ya nah 92 92 itu dibentuk dari paling besar lah 47 47 harus dijumlah sama 45 ya nah jadi gak baca ya jadi 4 salah ya nah jadi 1,2,3 jawabannya A ya itu 76 ya nah kalau 77 ini nentuk ke ini nentuk ke nilai dulu ya rata-rata 3 bilangan asli katanya tuh rata-rata 3 bilangan asli itu 7 berarti misalnya lah A plus B plus C nah gak baca ni pen tab apa apa tak tahu baru kali inilah ya A plus B plus C anggaplah ya nah itu kalau di jumlah ke 7 kali 3 berapa 20 21 kan nah jadi kakek kita tiba-tiba masuk ke bilangan baru X ya jadi kan dia 4 ekodata 4 ekodata nah dia inilah A plus B plus C plus X sama dengan per 4 itu jadi kaget kita hasilnya 81 ini ya 8 jadi dia 8 ini dikali silang ke A plus B plus C tadi 21 ya nah dia ngomong apa rata-rata 4 bilangan tersebut adalah bilangan asli jadi 21 bagi 4 ditambah bilangan yang baru juga dibagi 4 itu harus bilangan bulat nah yang paling mungkin ya 21 tambah berapa hasilnya kalau dibagi 4 bilangan bulat itu ialah perkalian 4 yang ialah 24 eh 24 bagi 4 hasilnya berapa 6 kan nah jadi itulah X nya harus sama dengan T 3 jadi P nya 3 Q nya T 3 jadi itulah P sama dengan 3 eh P sama dengan Q ini sebenarnya nembak-nembak ya 77 ini nah tanggung lah 3 soal lagi 78 ini perbandingan B Q lebih dari P 79 79 ini E sama C ya tenteng banget ini 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 yang bingung kalian masih nomor apa 77 ini jadi kita kali ke dulu rata-rata 3 bilang AC 7 berarti 7 kali 7 20 21 21 jadi 21 itu kalau kita bisa itu hasil penjumlahan dari A, B, dan C jadi kalau dia ditambah sama bilangan baru X misalnya dia kan bilangan asli nah nah kaget dia A, B, plus C, plus X itu dibagi 4 baru dapat rata-rata yang diomong bilangan asli nah jadi kalau syarat bilangan asli jadi 2 1 tadi kita bagi dengan 4 oleh data yang baru ini ada 4 terus yang bilangan baru X ini bagi 4 jadi kita sebenarnya nembak-nembak nembak-nembak ya caranya biar 21 per 4 tambah X per 4 ini jadi bilangan asli bilangan asli itu syaratnya koida katik desimal kan nah katik desimal kita tes dulu kalau dia bilangan asli X berarti dari angkos 1 mulanya ya kan bilangan asli adalah bilangan positif mulai dari angkos angkos 1 kalau X ganti 1 21 tambah 1 22 22 per 4 kan nah bukan bilangan asli 22 per 4 itu sama 5,5 eh desimal nah setelah 1 2 21 tambah 2 23 bagi 4 sama 5,75 kan bukan bilangan asli nah 1 salah 2 salah X X berarti X kita coba dengan angkos 3 21 tambah 3 20 24 24 bagi 4 6 kan 6 itu benar bilangan asli benar karena 6 tidak desimal jadi itulah nilai X itu adalah yang terkecil angkos T 3 P nilainya 3 Ki itu nilainya 3 jadi P sama dengan 3 sama dengan sama sama angkonya T 3 jadi ini memang nilainya 7 7 ini cubo-cubo tidak kata rumus susus karena ini dua variable sebenarnya tidak perlu dapat angkonya kalau 7 8 ini hubungan antara truk dan semen jadi kalau totalnya 49 ton jika ada 7 truk dan jumlah muatan semen ada yang ada adalah 14 ton jadi kita tidak tahu 49 ini berapa truk jadi anggaplah X X dikali T plus S sama dengan 49 sama yang kedua dapat 7 truk ini dengan jumlah muatan semen yang ada kalau 7 ikut 14 total 14 bagi 7 hasilnya 2 2 itu hasil jumlah dari T plus S truk dan semen jadi berat beratnya 2 ton kalau yang kasus pertama tadi berarti 49 per 2 kurang lebih ada sekitar paling tidak 49 bagi 2 itu 24 nah ada 24 truk kurang lebih jadi ini secara logika secara logikanya kalau truk laba semen berada 2 ton otomatis truk tanpa semen itu harus 2 ton di bawah angko 2 sementara P kini 6 ton otomatis 6 itu lebih besar dari angko 2 angko 2 jadi B kita pilih 78 nah kalau 79 putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan tersebut nah itu B plus D 180 derajat A plus C tidak tahu ini tidak jelas kita teorinya jajar genjang yang 2 berdekatan totalnya 180 jadi kalau ada B ya dapet si D cuman dia nak minta besar sudut A nah kata hubungan jadi penyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan nah kalau nomor 80 putuskan apakah penyataan 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan tersebut jadi ABCD adalah jajar genjang dengan P Tengah AB tentukan luas segitiga B B nah itu jadi OC nya 16 ya OC 16 AP 11 kalau dia P adalah Tengah AB jadi ya otomatis AP sama dengan PB sama sama angkonya 11 nah jadi kakek bener AP nya 11 BP nya 11 tapi dia kan minta segitiga BPD BPD itu berarti alasnya BP tingginya si OB makanya bukan DP karena DP ini tidak tegak lurus dengan AB jadi kita pake 12 x 11 itu jadi 2 pernyataan bersama-sama cukup dapet kakek 2 segitiga BPD 66 ya 11 x 12 x 12 x 2 12 x 12 6 x 11 66 ya ada yang nak dijelaskan ulang tak coba 20 soalan hari ni nomor 70 77 yuk ini pola yang soal CNI jerai selamat